Halo, saya Ras Rij, dan sekarang saya ingin menunjukkan sesuatu dan mengajarkan Anda bagaimana menjadi seorang magician. Resiko paling besar yang malu. Ketika gagal, gagal melakukan sebuah trik, malu. Mulai serius belajar sula pertama kali itu di Medan. Jadi di Medan itu ada guru saya, namanya Stephen Jafarbo. Jadi dia itu bikin sebuah komunitas sulap dan bikin sekolah sulap. Nah, dari situ baru mulai mendalami magic inilah. Awal itu saya mendalami bidangnya manipulasi. Kalau untuk saat ini sih saya menguasai hampir semua, tapi lebih fokus di bidang ilusi. Illusionist itu adalah magician yang melakukan pertunjukan menggunakan hal-hal besar. Dan kebanyakan illusionist itu silent act. Menggunakan gesture badan, acting, atau theatrical untuk menyampaikan ceritanya. Soalnya sebenarnya ada banyak banget ya. Ada mentalist, ada illusionist, ada escapologist, jadi meloloskan diri. Terus ada manipulasi atau carbaret. Habis itu kita ada bizarre, fakir magic. Stun magic itu atau stun act itu yang kayak lebih ke ekstrim lah. Baru yang paling simple dan paling banyak dipelajarin orang, close up magic. Nah, berkembangnya sampai sekarang itu sampai ada yang namanya high tech magic dan high tech illusion. Itu penggambungan antara teknologi dengan sulap. Sekarang masnya boleh bilang stop, bebas dimana ini. Stop. Stop disini. Ini kita dapat satu kartu. Kartunya itu 8 hati. Oke, kita pilih 8 hati. Sekarang permainannya simpel. Kartu 8 hati pilihan mas dari cara aca. Saya akan letakkan di tangan-tangannya seperti ini. Kita masukin kartunya. Anehnya kalau 1, 2, 3. Kartu udah aneh ke atas. Kebanyakan seluruh pesulap pasti akan menguasai kolosak magic. Kolosak magic itu permainan sulap yang dilakukan jarak dekat. Misalnya dengan everyday object. Dengan coin, kartu. Kenapa kartu? Karena kartu ini sebenarnya yang paling banyak triknya. Dan dari zaman dulu sekali sampai sekarang bisa dibilang hampir setiap hari ini akan ada orang yang menemukan satu trik menggunakan kartu. Jadi kartu ini hal yang paling awam. Basicnya banget lah. Dari sinilah nanti masing-masing magician akan menemukan jati dirilah seperjalanannya di sulapnya. Kayaknya saya lebih cocok ke mentalis atau saya lebih cocok ke ilusionis. Tapi kebanyakan diawali oleh kolosak magic dari kartu. Sekarang saya mengejarkan anda semua bagaimana caranya. Sikap itu delapan hati ini tadi dari bawah bisa naik ke atas. Caranya mudah sekali. Utama lafah. Untuk lebih bisa terlihat semua ya. Kita akan banding si delapan hatinya. Membuat sebuah rutin magic itu butuh waktu yang sangat panjang sebenarnya. Jadi bukan cuma triknya. Trik itu hanya 20%. Nah tapi kan yang unsur kita harus pikirin adalah unsur story-nya, theatrical-nya, ending-nya seperti apa. Terus kita mau ambience-nya seperti apa. Jadi itu yang lebih lama saya pelajari dalam magic ini sebenarnya lebih ke sisi-sisi detail-nya. Ketimbang skill-nya sendiri. Diputar, ditekan ke bawah, dan dia akan beri ke atas. Terima kasih.